Mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habibikam Dan saya hormati yang kami semua sambut dengan tangan terbuka dan perasaan bahagia Para peserta Reuni Akbar 212 Alhamdulillah kita mulai dengan bersyukur ya Allah subhanahu wa ta'ala Pagi hari ini dalam suasana yang begitu teduh, tenang, aman, damai Maulid Akbar berlangsung di Monas dalam keadaan yang insyaallah penuh keberkahan dari Allah Kami bersyukur Alhamdulillah untuk kesekian kalinya Tepatnya ini yang keempat kalinya Monas menjadi tempat dimana semua berkumpul Di lapangan yang besar ini dikirimkan pesan bahwa jumlah bisa banyak Ratusan ribu berkumpul dari seluruh penjuru Ketika sampai di tempat ini pesan yang dikirimkan adalah Semua hadir mengirimkan pesan damai, aman, dan meneduhkan bagi semua Seperti tahun-tahun sebelumnya Ratusan ribu yang datang, banyak yang khawatir Insyaallah hari ini ketika semua berkumpul Maka yang dikirimkan adalah juga sepesan yang sama Hari ini semua berjalan dengan tenang dan damai Jutaan pulang ya Jutaan pulang ya Saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini Pesan singkat saja Bangar Republik Indonesia, bangsa Indonesia Sering dipuji karena keberagamannya Bangsa Indonesia sering menarik perhatian dan sering kita sampaikan karena keberagamannya Saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini Sesungguhnya yang unik dari bangsa Indonesia bukan hanya soal keberagaman Banyak bangsa-bangsa lain yang tidak kalah beragam dengan Indonesia Lihat India, lihat Tiongkok, lihat Papua New Guinea, lihat Afghanistan Mereka semua tak kalah beragam dari kita Apa yang unik bangsa Indonesia dibanding yang lain Keunikan kita adalah disini ada persatuan Indonesia Dan semua yang berani tempat ini Semua adalah cermin persatuan Indonesia Karena itu kita seringkali mendorong, mengangkat Justru mengatakan kita beragam Ya benar tapi banyak yang beragam Yang sesungguhnya hebat di Indonesia adalah disini ada persatuan Tapi misalnya persatuan itu tidak dijaga dengan retorika Persatuan itu tidak dijaga dengan hanya mengirimkan tulisan atau lisan Persatuan itu dijaga dengan menghadirkan keadilan Tidak mungkin ada persatuan dalam ketidakadilan Tanpa keadilan tidak mungkin ada persatuan Betul? Karena itu keadilan menjadi penting Kalau kita ingin mempertahankan terus Apa yang sudah dibangun oleh para pendiri Republik ini Oleh para pejuang di masa-masa sebelumnya Maka tanggung jawab kita hari ini adalah Memastikan hadirnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Ketika kesataraan kesempatan ada Ketika perlakuan yang sama ada pada setiap warga negara Indonesia Maka disitu kita akan merasakan keadilan Dan dengan itu kita akan memiliki persatuan Bapak Ibu, Saudara sekalian, para abai, para alhamdulam yang saya hormati Inilah yang sekarang menjadi fokus perhatian kami di Jakarta Bahwa kami bukan sekedar ingin membangun infrastruktur fisik Justru yang menjadi perhatian adalah Kami ingin menegakkan dan menghadirkan keadilan sosial Bagi seluruh warga negara Ini salah satu masalah mendasar pada ketimpangan Berbagai aspek Karena itu bagi semuanya yang ada di sini Mari kita tunjukkan bahwa Untuk kita bisa hadirkan persatuan Kita harus ada keadilan Itu dasar sekali Yang kedua di sekalian Kita di sini Selain remunajat Selain reuni Kita juga Sama-sama memperingati maulud Nabi Yang Bisa Muhammad SAW Kita berada di sini Memperingati sekaligus Secara eksplisit Mengingatkan diri kita Bahwa 14 abad yang lalu Hadir seorang manusia Yang sampai dengan hari ini Setiap betil peristiwanya Tercatat diingat Kita semua hadir Karena kita rindu kepada Rasulullah Kita semua hadir Karena kita cinta kepada Rasulullah Dan itu karena akhlaknya Karena itu sekarang Tanggung jawab kita Adalah menunjukkan Bahwa manusia sempurna Manusia akhlak termudia Memiliki pengikut Yang akhlaknya Mendekati akhlak Rasulullah Insya Allah kita semua Menjadi pribadi-pribadi Yang mendekati akhlak itu Kesabarannya Kemampuan untuk mengelola Berbagai tantangan Dan di Jakarta kita merasakan Di Jakarta tantangannya Tidak pernah berhenti Kerameannya tidak pernah berhenti Tapi insya Allah Kebisingan itu Tidak akan mengganggu Semua ikhtiar Untuk menghadirkan keadilan di Jakarta Ini sebabnya Kita berharap Lewat maulid ini Apalagi Alhamdulillah Sekarang Mona sering digunakan Untuk kegiatan maulid akbar Di tempat ini Menjadi tempat Dimana begitu banyak Warga Jakarta berkumpul Insya Allah Dengan terselenggaran Itu semua Maka Jakarta Kembali menjadi tempat Dimana keberkahan Allah Hadir ke kota ini Kepada seluruh Peserta Yang datang Dari seluruh Indonesia Atas nama Masyarakat Jakarta Dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kami mengucapkan Selamat datang Terima kasih Atas kehadirannya Kami menyambut Di tempat ini Dengan berbagai macam Fasilitas Untuk memastikan Bahwa semua Yang hadir ke sini Semua kebutuhan Dasarnya Terpenuhi dengan baik Doakan mereka-mereka Yang bertugas Dalam sunyi Para petugas-petugas Yang menyiapkan Tempat wudhu Yang mereka menyiapkan Tempat untuk Mobile Barbagai fasilitas Doakan mereka Selalu diberikan kesehatan Mereka tak tampak Di permukaan Mereka tak tampil Di panggung Tapi mereka Orang-orang yang bekerja Memastikan semua Berjalan dengan lancar Ijinkan saya mengakhiri Dan mengucapkan Sekali lagi Selamat dan salam Sampaikan salam hangat Kepada seluruh keluarga Di kampung halaman Sampaikan selamat dan salam Kepada seluruh Jamaah Dimanapun berada Sampaikan kepada semua Bahwa Alhamdulillah Jakarta Saat ini adalah Kota yang tenang Damai Dan insya Allah Semua yang direncanakan Dihadirkan di Jakarta Akan bisa tertunaikan Dengan baik Dan insya Allah Maulid Akbar ini Menjadi sebuah Majlis Yang penuh keberkahan Dimana orang-orang yang kembali Membawa keberkahannya Demikian dari saya Kurang lebih mohon maafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Takbir Ashab dapur Pintu terbuka Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati